Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sel primitif dan sel konvensional jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kristal yang terdiri dari kisi dan basis sedangkan kisi sendiri itu berupa konstruksi matematis, titik-titik imajiner yang jumlahnya tak hingga meskipun pada kenyataannya yang kita gambarkan ini berhingga ya tapi sebenarnya titik-titik ini konstruksi matematis, automajiner ini kan dia tak hingga jumlahnya nah kisi sendiri itu ada operasi kisi dikarakterisasi dengan operasi translasi T U1 A1 ditambah U2 A2 ditambah U3 A3 nah mirip seperti A1 A2 A3 itu adalah vektor translasi ya jadi kisi ini dikarakterisasi dengan adanya operasi translasi T dengan A1 A2 A3 itu adalah vektor translasi jadi kalau semisal A1 nya ke sini ya horizontal ke sini A2 itu ke atas kemudian kalau semisal 3 dimensi karena ini kita gambarkan dalam 2 dimensi ini misalnya A3 jadi mirip seperti pada koordinat cartesius koordinat cartesius itu kan ada X ada Y ada Z jadi semisal kita meninjau kisi yang ada di sini kisi yang ada di sini itu bisa mengalami translasi misalnya dia menuju ke titik gini misalnya menuju ke titik sini berarti operasi translasinya kalau semisal kita lihat jadi kan dia pindah ke sini satu ya jadi A1 kemudian ini 2A2 jadi T nya itu menjadi A1 plus 2A2 jadi U1 U2 U3 itu adalah integer atau bilangan bulat jadi kalau di sini kan U1 nya berarti 1 ya U2 nya berarti 2 U3 nya karena tidak ada karena kita pakai 2 dimensi jadi T nya sama dengan 1 plus 2A2 kalau misalnya dari awal kisi di sini kemudian dia bertranslasi menuju ke sini ini berarti T nya berarti U1 nya itu adalah 1 2 3 eh ya 1 2 3 ya jadi sini menjadi 3 gitu ya 3 A1 kemudian ini masih 1 ya 3 A1 U2 nya itu 1 jadi 3 A1 A2 ya seperti itu ya saya rasa ini mudah kemudian basis 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 itu motif ya atau isian yang akan kita isikan ke titik-titik isi basis itu bisa berupa 1 atom atau lebih kalau misalnya yang di sini yang kita gambarkan adalah 3 atom ya jadi nah basis ini itu ada RC jadi ini RC ini menunjukkan posisi basis dari pusat atom ke C jadi RC sama dengan XC A1 ditambah YC A2 ditambah ZC A3 ini R di sini ya R di sini karena kan ini kalau semisal basis ini kita pasangkan ke KISI ya jika basis ini kita pasangkan ke KISI itu kan jadinya begini ya jadi ini satu titik diisi oleh 3 atom jadi kayak ini kan satu-satuan ya kalau semisal satu atom sendiri itu kan dia persis di tengah-tengah di tengah-tengah KISI tapi kalau semisal ada banyak atom ini misalnya atomnya 1 ini kan 3 ya jadi kalau semisal ada banyak sekali atom jadi kan satu KISI itu isinya ada 3 atom sedangkan posisi dari basis ini harus persis berada di tengah-tengah kalau kita tahu kan dari jarak KISI ke KISI ini kan misalnya satu-satuan ya satu-satuan berarti posisi basis ini itu kan harus ada di tengah-tengah sehingga posisinya itu dari 0 sampai dengan 1 paham ya maksud saya ya kalau semisal atomnya itu cuma 1 ini kan jelas di sini posisinya di pusat tapi kalau misalnya satu basis itu diisi oleh 3 atau misalnya seperti ini jadi kan kalau semisal kita lingkari posisi basis ini itu kan harus dari X Y Z itu kan harus dari 0 sampai dengan 1 posisinya kan tidak mungkin dia melebihi dari 1 kalau melebihi dari 1 berarti dia besarnya segini nanti kan jadi malah dia menempati beberapa kisi itu maksudnya kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang unit cell jadi kalau semisal tadi basis ini ada kisi basis membentuk struktur kristal kemudian ada unit cell unit cell itu gambarannya seperti ini jadi satuan terkecil unit cell itu pola berulang dalam 3 dimensi dan membentuk kisi suatu kristal bagaimana cara untuk menentukan unit cell ini kalau tadi itu kan ini kan kisi kisi kemudian diisi dengan basis basis apakah kisi kisi yang sudah terisi dengan basis ini kita biarkan saja tidak berarti nanti penuh dengan semacam titik yang ada isianya tapi harus ada semacam polanya pasti ada semacam polanya polanya itu unit cell ini jadi pola berulang dalam 3 dimensi dan membentuk kisi suatu kristal bagaimana cara kita untuk menentukan unit cell kalau misalnya kita bayangkan kristal yang kita punya bentuknya adalah sebuah kubus yang sangat besar berarti unit cell bisa bermacam-macam kemarin kita sudah bahas bisa berupa kubus yang paling kecil bisa juga berupa balok yang kita potong secara mendatar dan secara vertikal unit cell itu kan berarti bisa bermacam-macam tidak harus berupa kubus kecil tapi kan yang namanya unit itu kan satuan yang paling terkecil jadi kalau kita punya kubus yang paling besar berarti unit cell yang bisa dibilang berupa kubus yang ukurannya lebih kecil yang kita susun segemikian rupa sehingga membentuk kubus yang besar seperti ini ada syarat untuk penentuan unit cell jadi unit cell itu harus berupa sel paralel lipid apa itu sel paralel lipid jadi sel paralel lipid itu bentuk geometris yang terdiri dari bidang yang sisinya itu sejajar ini harusnya ada tulisan bidang dari bidang yang sisinya itu sejajar seperti apa seperti ini ini termasuk sel paralel lipid jadi ini kan sejajar misalnya saya ambil contoh misalnya yang atas ini kan sejajar sama yang bawah jadi bentuknya itu harus sejajar jadi bidangnya sejajar disebut sebagai paralelogram ini juga sejajar yang sini kan sejajar sama yang sini kemudian yang muka sini itu sejajar sama yang belakang sini itu harus berupa sel paralel lipid sel sendiri jadi kita sudah berkenalan dengan unit sel sel sendiri itu ada dua macam ada sel primitif dan ada sel konvensional apa itu sel primitif mungkin dari katanya itu primitif itu berarti kan kayak manusia primitif berarti kuno sekali itu ya jadi sebenarnya primitif disini itu mengacu pada sederhana simple jadi sel yang paling sederhana jadi sel primitif itu dia mempunyai luas atau volume terkecil dan dia hanya mempunyai satu kisi jika sel primitif itu berupa sel paralel lipid dengan 8 titik kisi di bagian sudutnya maka setiap sudut kisi itu dibagi dengan 8 sel lainnya sehingga total jumlah titik kisi dalam sel itu adalah 8 dikalikan dengan 1 per 8 maksudnya bagaimana maksudnya begini jadi hati-hati ketika kita menghitung jumlah kisi jadi kalau semisal anda melihat bagian ini ini kan kisi nah dalam satu kubus ini kisi yang ada disini itu cuma 1 per 4 saja karena ini kan bentuknya bulat begini tapi bulat ini itu kan dipakai oleh kalau misalnya bentuknya 3 dimensi itu kan berarti ada 8 kubus jadi dibagi 1 per 8 kalau misalnya 2 dimensi ini kan dibagi 4 ini misalnya kan ini kan ini yang atas sama yang bawah gitu ya jadi satu kisi ini misalnya yang bawah coba ini saya kasih warna beda biar terlihat kemudian yang atas kita teruskan yang atas mungkin kurang bagus ya sorry jadi kisi itu kenapa dibagi dengan 8 karena dia itu ini kalau di ini loh saya harap anda bisa membayangkan contohnya ini ya nah ini kisi yang ada disini kisi yang ada disini itu kan ada 8 kubus yang pakai yang pakai 1 kisi ini ini 1 2 3 4 sama atasnya juga 4 jadi 1 kubus ini nilainya itu cuma 1 per 8 kisi yang ada disini itu cuma 1 per 8 ya paham kan nah sedangkan kubus itu kan sisinya ada 8 ada ini kan berarti yang ada disini itu cuma 1 per 8 cuma 1 per 8 ya sedangkan sisi kubus sendiri itu juga ada 8 berarti 1 per 8 dikalikan dengan 1 per 8 jadinya 1 jumlah kisinya itu totalnya itu 1 atau kalau semisal mudahnya mungkin 2 dimensi kita buat 2 dimensi jadi kan kisi ini kisi kemudian kalau kubus kita gambarkan dalam 2 dimensi itu kan jadinya persegi misalkan begini ini kisi jadi pojok pojoknya itu cuma 1 per 4 top jumlah kisinya jadinya 4 ini kalau kita ambil kalau kita ambil 1 kubus ini kan berarti 1 per 4 1 per 4 1 per 4 1 per 4 jadi jumlah kisinya ada berapa 1 per 4 dikalikan 4 jadinya 1 nah kalau misalnya dalam bentuk 3 dimensi berarti kan kubus ini kisinya itu 8 kali 1 per 8 jadinya jumlahnya sama dengan 1 jadi itu yang namanya sel primitif sel primitif itu hanya mempunyai 1 kisi yang paling sederhana kemudian volume sel primitif sel paralelipid ini yang dibentuk oleh sumbu A1 A2 A3 itu merupakan volume yang paling terkecil rumusnya adalah A1 dot A2 cross A3 kemudian basis yang terkait dengan sel primitif ini disebut sebagai basis primitif nah sedangkan lawan dari sel primitif itu adalah sel konvensional apa itu sel konvensional sel konvensional itu sel yang mempunyai luas atau volume yang lebih besar dan dia memiliki kisih yang lebih dari satu ya itu yang namanya sel konvensional nah coba kita gambarkan kita coba ya contoh dari sel primitif contoh dari sel primitif misalkan ini ya jadi kalau kita pilih horizontal itu A1 ke atas itu misalnya A2 nah ini adalah contoh dari sel primitif ini contoh sel primitif ini A1 ini A2 bentuknya bujur sangkar ya bersegi kemudian contoh sel primitif lagi seperti apa misalkan begini nah ini juga bentuk dari sel primitif ini sel primitif ini kita sebut sebagai A1 misalnya ya A1 aksen ini A2 aksen ini contoh dari sel primitif kemudian apalagi kemudian yang namanya sel primitif lagi kita bisa buat seperti ini ya ini juga sel primitif karena ini kan memenuhi kriteria jadi ini dari 1 2 3 kriterianya apa kriterianya dia merupakan volume terkecil dan terdiri dari 1 kisi ini kalau misalnya kita berulang ini kan berarti 1 per 4 1 per 4 1 per 4 1 per 4 pojok 1 per 4 ini juga sama 1 per 4 1 per 4 1 per 4 1 per 4 jadinya 1 kisi ini juga sama 1 per 4 1 per 4 1 per 4 seperti ini bentuknya misalnya segitiga begini boleh tidak? tidak boleh kalau misalnya seperti ini karena tadi kan sel primitif itu selain dia termasuk volume terkecil dia harus berupa sel paralel epipid jadi dia terdiri dari bidang yang paralelogram yang sejajar ini kan tidak sejajar ini kan cuma 3 ini kan tidak sejajar kalau misalnya ini kan ini sejajar sama ini yang sini sejajar sama sini ini jadinya sejajar ini contoh dari sel primitif kemudian bagaimana dengan sel konvensional kalau sel konvensional itu kan bisa seperti ini ini sel konvensional kenapa ini termasuk sel konvensional ya karena dia lebih dari satu kisi berapa kisihnya ini kalau misalnya kita buat struktur tulisannya itu berupa persegi panjang persegi panjang seperti ini maka ini bisa kita lihat ya jadi misalnya satu ini satu sel ini berarti kan dia terdiri dari berapa kisi berarti yang ada di sini ini kan berarti seperempat ya seperempat seperempat ya pojukan ini berarti seperempat ini seperempat paham kan kenapa tadi seperempat karena kan pojukan ini dibagi menjadi 4 4 sisi kan jadi 4 persegi kan jadi ini setiap pojok itu dia cuma dapat seperempatnya jadi ini seperempat kemudian yang sebelah sini itu adalah setengah karena kan ini cuma dibagi setengah ya yang di tengah-tengah itu kan cuma dibagi 2 ya atas bawah ini ya berarti ini kan dapat setengah jadi ini seperempat ini setengah ini seperempat ini seperempat setengah setengah berarti seperempat dikalikan 4 itu 1 ditambah dengan setengah dikalikan 2 jadi ini kisinya adalah 2 ini adalah sel konvensional jadi mudah untuk sel konvensional bisa seperti itu atau bisa juga begini ini juga termasuk sel konvensional karena lebih dari 2 kisi bisa macam-macam kan ini kan bisa volume terbesar lebih besar daripada sel primitif jadi bentuknya bisa macam-macam yang penting dia berupa palalerogram atau sel epipid jadi ini kita sudah tahu bagaimana cara membuat sel primitif dan sel konvensional kemudian ada metode yang lain lagi untuk membuat sel primitif yaitu sel wagner-seids jadi ini salah satu cara untuk menggambarkan sel primitif caranya yang pertama hubungkan sebuah titik kisi dengan titik kisi di sekitarnya jadi kalau misal kita pilih kisi yang ada disini ini ya kita hubungkan jadi kita pilih basis yang ada disini kita hubungkan ke titik di sekitarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini di titik sekitarnya kita bebas memilih yang kita pakai titik kacuannya manapun itu tidak masalah karena kan memang kisi itu kan dia tak hingga dan setiap titik itu mempunyai lingkungan yang sama kemudian gambar garis normal di tengah-tengah garis penghubung garis normal itu kan berarti kan garis yang tegak lurus jadi misalnya dari sini ini kita kasih warna beda coba kita kasih warna hijau tengah-tengah jadi dari sini ke sini tengah-tengahnya adalah ini oke nah ini dari sini ke sini tengah-tengahnya ini ya ini mungkin tidak begitu presisi ya sorry ya tidak masalah tapi kemudian ini tengah-tengahnya misalnya begini ini tengah-tengahnya misalnya begini ini harusnya begini ya sorry ini kemudian ini tengah-tengahnya begini Di tengah-tengahnya gini, ini, di tengah-tengahnya gini, ini, di tengah-tengahnya gini. Nah ini kita hubungkan, jadi semua garis normal ini kita hubungkan, kita hubungkan, ini mungkin kurang bagus ya. Nah inilah yang dinamakan sebagai sel primitif, jadi yang ini, yang di tengah-tengah sini, ini yang disebut sebagai sel primitif. Nah ini kalau semisal Anda melihat, kemarin itu kan apakah kisih itu jarahnya itu harus sama, yang penting dia polanya berulang. Tetapi memang kisih itu tidak ada patokan, harus bentuknya itu persegi seperti ini itu tidak, kadangnya juga ada yang begini. Jadi ini kan cuma konstruksi matematis kita ya, bayangan kita untuk membedahkan kita. Nah kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita pilih di sini, ini sama saja ini caranya, hubungkan semua titik terdekat. Kemudian kita gambarkan garis normal di tengah-tengahnya, kita kasih warna beda. Seperti ini, oke. Kemudian, nah inilah sel primitif yang ada di tengah-tengahnya. Jadi ada beberapa metode, kalau tadi itu kan yang penting dia satu kisih, atau ini caranya Wegner size ini yang ada di tengah-tengah ini yang disebut sebagai sel primitif. Atau ini ya gambarannya yang bagus buat ini. Nah ini adalah sel primitif. Nah kalau misalnya bentuknya tiga dimensi, ya bentuknya seperti ini. Kemudian selain ada, untuk kisih selain ada operasi translasi, itu ada operasi simetri lainnya. Seperti operasi rotasi, jadi kisih itu kan bisa dirotasi dengan N theta sama dengan 2pi. Jadi sudutnya itu 2pi per N. Dengan Nnya itu 1, 2, 3, 4, 6. Loh kok 5-nya enggak ada, apa ini salah ketika tahu enggak? Enggak, enggak ya. Jadi N1 di sini menunjukkan, jadi kalau N sama dengan 1, itu artinya obyeknya memerlukan rotasi 2pi agar kembali ke bentuk semula. Contohnya itu misalnya segitiga sama kaki. Kemudian kalau N sama dengan 2, itu obyek memerlukan rotasi pi agar kembali ke bentuk semula. Contohnya misalnya persegi panjang, jadi paham ya, maksudnya gambarannya seperti apa. Kalau misalnya persegi panjang seperti ini, kita putar berapa kali biar dia bisa kembali ke bentuk semula. Kita harus putar 180 derajat, ya. Harus kita putar 180 derajat biar bentuknya kembali seperti semula, ya. 180 derajat, sorry. Kalau misalnya segitiga sama kaki, ini kan mudahnya ya gambarannya ya, meskipun tadi itu kan, apa namanya, yang enggak ada kisih yang bentuknya segitiga itu, nanti kan ini harus digabungkan gitu ya. Nah ini, kemudian kalau misalnya Nnya sama dengan 3, itu berarti obyek memerlukan rotasi 2pi per 3. Kemudian kalau 4, itu obyek memerlukan rotasi 2pi per 2 untuk kembali ke bentuk semula. Kemudian N sama dengan 6, itu obyek memerlukan rotasi 2pi per 3, ini 2pi per 3, ini 2pi per 3. Nah, kenapa untuk N sama dengan 5? Kan kayaknya kalau misalnya, ya kalau benda itu semua benda, kalau misalnya kita rotasi 360 itu pasti akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Tapi kenapa di sini tidak kita ikutkan yang 5, bahkan 7, 8, dan seterusnya, ya karena kalau misalnya kita susun, itu tidak bisa mengisi semua ruang. Jadi misalnya seperti ini kan pentagon ya, ini kan segi 5, ya kenapa yang N sama dengan 5 itu tidak kita sertakan, jadi kalau misalnya kita susun, itu enggak bisa mengisi semua ruang. Jadi kalau misalnya ini, kalau kita susun itu pasti ada yang bolong di sini, ada yang bolong. Atau misalnya ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8, ya ini segi 8 misalnya ya. Nah, segi 8 pun ini juga kita enggak ikut sertakan, jadi yang diikut sertakan N disini cuma 1, 2, 3, 4, 6. Nah, segi 8 kalau misalnya kita susun, ini juga ada daerah yang kosong, ya enggak terisi semuanya. Nah, kalau misalnya segi 6, segi 6 itu kan contohnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau misalnya kita susun, dia bisa mengisi semua ruang. Ya, kalau misalnya segi 3 ya pasti mengisi semua ruang, ya segi 4, persegi panjang itu pasti juga bisa mengisi ruang. Kemudian, ini adalah gambaran dari 3 dimensi, ya. A, B ini, jadi simetri bidang dan simetri sumbu. Yang A, B ini, simetri bidang pada kubus, kalau misalnya kita bagi menjadi 2 ini ya, ini kan sama simetri. Kalau ini simetri bidang diagonal, ya, jadi kalau misalnya kita bagi 2 seperti ini kan diagonalnya pada diagonal, maka akan simetri sama. Kemudian yang C ini, simetri 3 sumbu, jadi ini 1, 2, 3. Ini simetri 4 sumbu, 1, 2, 3, 4. Yang ini simetri 6 sumbu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Pokoknya 6 sumbu. Kemudian, selain itu, ya, tadi kita sudah bahas tentang sel primitif konvensional, kemudian ada juga tipe kisi dasar 2 dimensi. Nah, kita lanjut ke tipe kisi dasar 2 dimensi itu ada 5, kisi miring. Nah, kisi miring ini termasuk kisi yang umum, ya, secara umum. Kemudian ada kisi persegi atau buncur sangkar. Nah, yang ketiga ada kisi persegi 4, yang keempat itu ada persegi panjang berpusat, dan yang kelima itu kisi heksakunal. Jadi, ini tipe-tipe kisi. Nah, misalnya yang persegi, tipe persegi, ya, tipe persegi misalnya seperti ini. A1 itu sama dengan A2, dengan V-nya, sudutnya dibentuk oleh A1, A2 itu adalah 90 derajat. Kemudian, tipe persegi panjang. Nah, tipe persegi panjang misalnya seperti ini, ya, ini A1, A2, ya, 1, A2, dengan V-nya itu sama dengan 90 derajat. A1 tidak sama dengan A2, dan V-nya itu sama dengan 90 derajat. Kemudian, tipe heksakunal, kalau misalnya Anda bertanya, heksakunal kok bentuknya kok kejaran genjang, ya, ini kalau misalnya nanti kita gabung-gabungkan kan bisa jadi heksakunal, ya. Bisa jadi heksakunal. Nah, ini A-nya, A1-nya itu sama dengan A2, dan V-nya itu sama dengan 120. Nah, ini, sorry, ini kalau misalnya dilihat dari sini, ini A1-nya harusnya begini. Mohon maaf ya, ini nanti diperbaiki. Ini A1-nya harusnya yang di sini, ya, kemudian A2-nya yang ke sana. Oh, sorry, ya. Jadi, ini A1 sama dengan A2, tapi sudutnya 120. Nah, ini, sorry. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian, persegi panjang berpusat. Persegi panjang berpusat itu A1 tidak sama dengan A2, dan V-nya 90 derajat. Jadi, ini berbagai macam tipe-tipe kisi dasar 2 dimensi, ada 5, yang miring itu secara umum, ya. Kemudian, ada 4, ya, ada tambahan 4, tentu. Nah, 5 tipe kisi dasar ini juga biasanya disebut sebagai kisi bravais 2 dimensi. Ya, kisi bravais 2 dimensi. Kemudian, ada tipe kisi dasar 3 dimensi. Nah, ini ada 14 tipe kisi dasar 3 dimensi. Ada triklinik, monoklinik, otorombik, tetragonal, cubic, trigonal, hexagonal. Nah, kalau misal dilihat, katanya 14, tapi kok di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Nah, 14 itu kan, ini bentuk sistem umumnya, ya. Ini jumlah latisnya, ini. Jadi, 14, sorry. 14 tipe kisi, ya. Tipe kisi dalam 3 dimensi. Jadi, ini 1, ditambah 2 kan jadinya 3, ditambah 4 jadinya 7, ditambah 2 lagi jadinya 9, ditambah 9, ditambah 3, 12, ditambah 2, 14, pas, ya. Nah, ini bentuk dasarnya, ya. Triklinik, monoklinik, otorombik. Kemudian, ini adalah ketentuannya, A1, A2, A3-nya, dan sudutnya, ya, sudutnya. Nah, bentuknya itu kalau misal mau di, tadi itu kan yang cubic itu ada 3, itu bentuknya ini. Tetragonal, itu ada 2. Otorombik, ada 4. Monoklinik, ini ada 2. Kemudian, hexagonal, trigonal, triklinik. Ini totalnya ada 14. Selamat menikmati. Selamat menikmati.